Gara-gara sopir mengantuk, sebuah minibus masuk ke dalam jalur kereta api di Sidoarjo. Beruntung saat itu tidak ada kereta api yang melintas, namun minibus mengalami kerusakan yang cukup parah. Inilah evakuasi sebuah mobil sedan milik Agus Hendi, warga pabean cantikan Surabaya, yang mengalami kecelakaan tunggal di Bundaran Waru, Sidoarjo, Minggu Dinihari. Mobil sedannya mengalami kerusakan ringan pada beberapa bagian setelah lepas kendali masuk ke jalur kereta api. Petugas Damkar Pemkot Surabaya bersama warga sempat kesulitan untuk mengangkat mobil yang semula berada di tengah jalur kereta. Mobil akhirnya berhasil dievakuasi setelah petugas mendatangkan kendaraan pengangkat darurat atau katrol milik Damkar Surabaya. Meski membuat arus lalu lintas, Surabaya Sidoarjo tersendat beberapa saat, namun kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa. Diduga kecelakaan akibat pengendara tak mampu menguasai kendaraan dalam kecepatan tinggi, yang membuatnya lepas kendali dan masuk ke jalur kereta api. Meski demikian, kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas Polrestabes Surabaya.